selamat menikmati Daur hidup hewan yang pertama adalah katak Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis Katak berkembang biak dengan bertelur Daur hidup katak dimulai dari telur Kemudian telur menetas menjadi kecebong atau berudu Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang lalu tumbuh kaki depan Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa kembali Daur hidup hewan yang kedua adalah lalat Lalat proses metamorfosisnya juga sama teman-teman Dimulai dari telur kemudian berubah menjadi larva Kemudian dari larva berubah menjadi pupa atau kepompong Nah dari pupa atau kepompong ini berubah menjadi imago atau lalat dewasa Daur hidup hewan yang selanjutnya adalah nyamuk Daur hidup nyamuk dimulai dari telur kemudian menjadi jentik-jentik nyamuk Kemudian berubah menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa Nah selain daur hidup hewan yang berbeda-beda Tentunya teman-teman juga pasti mempunyai teman yang berbeda-beda pula Nah dari perbedaan tersebut teman-teman bisa menumbuhkan rasa saling menghargai perbedaan yang ada di sekolah Jika teman-teman mempunyai perbedaan dengan teman yang lainnya di sekolah Teman-teman bisa memberikan saran Nah cara memberikan saran yang baik itu adalah Satu, mengucapkan dengan bahasa yang santun Dua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan Dan tiga, tidak memaksakan saran untuk diterima Setelah memberikan saran, kamu juga dapat membantu temanmu melakukan saran tersebut Contohnya, saat bercocok tanam Kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka cacing untuk bertugas menyerang tanaman Kamu dapat membantu dengan menggantikan tugasnya menggali tanah Dengan melakukan hal itu, berarti kamu menghargai perbedaan yang ada di sekitar kalian Teman-teman, sekarang yuk kita belajar perkalian bersusun Tentang perkalian cara bersusun panjang Kemarin, gurusmu sudah mencontohkan ya Tapi mungkin ada dari teman-teman yang masih belum paham tentang caranya Nah, kita akan membahas kembali tentang perkalian cara bersusun panjang Di sini, teman-teman bisa melihat ada contoh soalnya 125 dikali 3 Nah, cara mengerjakannya adalah teman-teman mengalihkan dulu di paling belakang Dari angka satuan Nah, satuannya adalah 5 3 dikali 5 sama dengan cara mengerjakannya teman-teman Tulis 3 dikali 5 atau 5 dikali 3 sama saja 5 dikali 3 5 ditambah 5 ditambah 5 Oke, di sini ya teman-teman 5 ditambah 5 ditambah 5 5 ditambah 5 berapa? Oke, 10 Betul Sekarang 10 ditambah 5 berapa teman-teman? Ya, 15 Jadi 5 dikali 3 Atau 3 dikali 5 Sama dengan 15 Oke, pintar Sekarang kita lanjut teman-teman Nah, di sini kita tulis 15 Oke Nah, sekarang kita mengalihkannya dengan angka puluhan Ini berapa? 20 kan teman-teman? Bu Risma ini 25 Iya betul Tapi 5 itu adalah satuan Nah, kita sudah mengalihkannya Sekarang tinggal puluhannya Puluhannya adalah 20 Nah, sekarang kita tulis teman-teman 20 dikali 3 20 dikali 3 berapa teman-teman? 20 ditambah 20 ditambah 20 Sama dengan berapa? 20 ditambah 20 Tuh 40 40 ditambah 20 Ya 60 Jadi di sini kita tulis 60 Nah, di sini gimana? Di sini kita tulis 60 Oke Satuan dan puluhan sudah selesai teman-teman Sekarang kita akan mengalihkan dengan ratusan Ini berapa teman-teman? Angkanya 1 Letak posisinya adalah di ratusan Berarti 100 Dikali berapa? 3 Berarti 100 Ditambah 100 Ditambah 100 Sama dengan Oke 100 ditambah 100 Sama dengan 200 200 ditambah 100 Sama dengan Ya, betul 3 100 Nah, kita tulis di sini teman-teman 300 Oke, di sini kita tulis lagi teman-teman 3 1 Kemudian Kita jumlah Dari angka yang paling belakang 5 ditambah 0 Ditambah 0 Sama dengan Berapa teman-teman? Betul 5 Oke Sekarang 1 ditambah 6 Sama dengan Betul 7 3 Ada temannya tidak di atasnya? Tidak ada ya Berarti kita langsung pindahkan 3 Jadi jawabannya adalah 375 Nah, sekarang kita Dengan cara Bersusun pendek Cara bersusun pendek Oke Cara bersusun pendek Soalnya masih sama 125 25 Dikali 3 Oke Sama teman-teman Caranya adalah 3 Dikali 5 Atau 5 Dikali 3 Berarti Kita mengalihkannya Dengan yang paling belakang Dulu teman-teman Oke Ini satuan 3 Dikali 5 Berapa? Atau 5 Dikali 3 Ini ya teman-teman 15 Nah, 15 ini Adalah 5 Oke 15 Nah Ang Jika ada 2 angka seperti ini Maka yang diletakkan di bawah sini Adalah angka yang paling belakang 15 Angka yang paling belakangnya Yang mana teman-teman? 1 atau 5? Betul 5 ya Berarti 5 nya kita letakkan di bawah Satunya Kita simpan di angka 2 Oke Sekarang teman-teman Angka satuannya sudah Sekarang kita kalikan dengan angka Puluhan 3 dikali 2 Atau 2 dikali 3 Sama saja 3 Ditambah 3 Sama dengan Oke Nah teman-teman 3 dikali 2 Sama dengan 6 Tapi kita punya simpanan 1 Oke Berarti kita tambah 1 Sama dengan 7 Berarti kita letakkan di sini Teman-teman 7 Oke Sekarang tinggal yang Ini 3 dikali 1 Sama dengan 3 Oke Hasilnya adalah 375 Nah teman-teman Kira-kira dari 2 cara ini Mana yang paling mudah Untuk teman-teman Oke Nanti Teman-teman bisa Mengerjakannya Memilih ya Boleh dengan yang ini Atau dengan yang Seperti ini Bersusun panjang Atau bersusun Pendek Oke teman-teman Nah disini Bu Resna punya Soal cerita Soal ceritanya adalah Di sebuah agen Terdapat 6 peti telur Telur ayam Yang masing-masing Berisi 150 Oke Berapa jumlah seluruh telurnya Berarti kita kali ya Teman-teman 6 Ada 6 Ada 150 Nah kita kali teman-teman Berarti 150 Kali 6 Oke Teman-teman mau pakai Cara yang mana Yang panjang Atau yang pendek Kita kerjakan yang panjang Kita kerjakan yang panjang dulu Kalikan dengan angka satuannya Berapa 0 dikali 6 Atau 6 dikali 0 Hasilnya tetap 0 Berapapun ya teman-teman Angka yang dikalikan dengan 0 Maka hasilnya tetap 0 Sekarang angka puluhannya Angka puluhannya adalah 50 Nah 50 Nah 50 dikali 6 Oke 50 Ditambah 50 Ditambah 50 Ditambah Ditambah 50 1 2 3 4 5 Satu lagi Tambah 50 Oke 50 ditambah 50 Berapa teman-teman Betul 100 100 Ditambah 50 150 150 Ditambah 50 Betul 200 200 Ditambah 50 Betul Sekali 250 250 250 Ditambah 50 300 Kita pindahkan Kesini teman-teman Nah Sekarang tinggal Kalikan dengan Yang angka 1 100 ya 100 nya ada 6 100 nya ada 6 Berarti Ya 600 Teman-teman Langsung Ditambah 0 Tambah 0 Ini 0 Tambah 0 0 Ini gak ada ya teman-teman Di atasnya Sekarang 600 Ditambah 300 6 Ditambah 3 9 Berarti Jawabannya adalah 900 Kita buktikan Dengan cara yang pendek Teman-teman Kita tulis lagi Soalnya 50 Dikali 6 Oke Tadi Bu Risma sudah bilang ya teman-teman Berapapun angkanya Yang dikalikan dengan 0 Maka hasilnya tetap 0 Sekarang 6 Dikali 5 6 Dikali 5 5 nya Ada 6 1 2 3 4 6 Oke 5 ditambah 5 10 10 ditambah 5 Betul 15 15 15 ditambah 5 Betul 20 20 ditambah 5 Betul sekali 25 25 ditambah 5 Betul 30 Berarti hasilnya adalah 30 Nah 30 ini ada 2 angka Teman-teman Berarti yang diletakkan disini adalah Angka yang paling belakang Angka yang paling belakang adalah 0 Berarti kita letakkan disini 0 Nah Ada 3 teman-teman 3 nya kita simpan di atas Betul Di atas yang mana teman-teman Ayo Di atas yang mana Di atas 1 6 Dikali 1 Sama dengan 6 Kita punya simpanan 3 Teman-teman Berarti 6 Ditambah 3 Sama dengan 9 9 nya kita letakkan disini Hasilnya Ayo teman-teman Berarti Berapa jumlah telur Yang ada di agen tersebut Berarti jumlah telur Yang ada di agen tersebut Adalah 9 100 Oke Menurut teman-teman Lebih mudah yang mana Teman-teman bisa memilih Bisa yang panjang Atau yang pendek Terima kasih telah menonton Menurut teman-teman Terima kasih.